Hai Scholarship Hunter, berbicara mengenai sertifikasi bahasa Inggris, kita semua pasti pernah mendengar tentang TOEFL dan IELTS. Keduanya kerap dicantumkan sebagai salah satu persyaratan bahasa Inggris untuk melanjutkan studi, terutama ke luar negeri. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih perbedaan antara TOEFL dan IELTS? Nah, kali ini Mandar Ghost Abort akan membahas mengenai perbedaan keduanya dari berbagai aspek, mulai dari kegunaan hingga bagaimana sistem pengujiannya. Untuk itu, silakan simak video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Pada dasarnya, TOEFL dan IELTS adalah ujian standar internasional yang dilakukan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Hasil dari ujian ini dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, namun umumnya yang berkaitan dengan pendidikan. TOEFL biasanya digunakan sebagai persyaratan bahasa Inggris jika kamu ingin melanjutkan studi ke universitas di Amerika, Kanada, dan beberapa negara di Asia. Sementara itu, IELTS biasanya dibutuhkan jika kamu ingin mendaftar ke universitas di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa lainnya. Meskipun sama-sama untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS memiliki kiblat yang berbeda lho. TOEFL menggunakan bahasa Inggris dengan gaya Amerika atau American English, sementara IELTS mengikuti standar berbahasa Inggris bangsa Britannia atau British English. Pada tes IELTS, terdapat 4 bagian yaitu Reading, Listening, Speaking, Writing dengan skor 0-9 yang nantinya akan dijumlahkan dan dibagi 4 untuk mencapai skor akhir dalam skala 0-9. Sementara pada tes TOEFL IBT yang terbaru memiliki nilai maksimum sebanyak 120 di mana setiap bagian Reading, Listening, Speaking, Writing mempunyai nilai maksimum sebanyak 30 yang akan diakumulasikan. Nah, dalam aspek biaya, TOEFL dan IELTS memiliki perbedaan. Pada tes IELTS, biaya yang dibutuhkan lebih mahal yaitu $195, sementara pada tes TOEFL biaya yang dibutuhkan yaitu $175. Jika dilihat dari sisi durasi waktu pengerjaan tes, tes TOEFL dan tes IELTS juga sangat berbeda loh. Untuk tes TOEFL berlangsung selama hampir 4 jam, sedangkan tes IELTS memiliki durasi sekitar 2 jam 45 menit. Baiklah teman-teman, itulah beberapa perbedaan antara TOEFL dan IELTS. Tentunya, kalian perlu perhatikan sebelum memilih salah satu tes tersebut untuk membuktikan kemampuan bahasa Inggris kalian, yang nantinya akan menjadi syarat saat mendaftar beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Oke, jika ditanya, manakah yang lebih baik di antara keduanya? Kalian perlu ketahui bahwa fungsi utama IELTS dan TOEFL adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris agar sesuai dengan standar internasional. Pengambilan kedua tes ini sangat tergantung pada tujuan penggunaannya, sehingga tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.